Tapi tadi kita mohonkan agar dia dipanggil dan dihadirkan Habibnya Supaya jelas dan puas gitu kan Kecewa gak sih Pak Habib sendiri akhirnya tidak bisa datang? Sebenarnya kita kecewa Habib tidak bisa dihadirkan Karena begini, yang mengalami kasus ini secara langsung Itu adalah Habib sendiri Jadi apa dia sudah pernah dipiksa sebagai saksi Apa dia sudah dipiksa sebagai tersangka Dengan penetapan tersangka dan penangkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Sidang pra-peradilan Habib Rizik Siap hari ini Tanggal 4 Januari 2021 Ini adalah sidang perdana pra-peradilan Habib Rizik Siap Dimana sebenarnya sidang pra-peradilan itu adalah Untuk membebaskan Habib Rizik Siap dari segala tuduhan Yang kali ini Habib Rizik memang menjadi tersangka Dan dipenjara di bawah polda Metro Jaya Dan inilah yang akhirnya digugat lewat pra-peradilan teman-teman Dan tadi kita juga melihat bahwa Pengacara teman-teman ini minta Kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Habib Rizik Siap Karena beliau yang mengalami kejadian itu Jadi kalau Habib Rizik Siap dihadirkan di sidang pengadilan pra-peradilan Ini akan lebih komplit Jadi apa yang disampaikan karena beliau yang mengalaminya Tetapi teman-teman biar Majelis Hakim ini menolak Untuk menghadirkan Habib Rizik Dan cukup ini diwakili oleh kuasa hukum di sidang pra-peradilan itu teman-teman Dan yang menarik dari sidang tadi adalah mengenai pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP Tentang penghasutan yang ditujukan kepada Habib Rizik Karena dengan pasal itulah Habib Rizik ini bisa ditahan Kalau hanya pasal kekarantinaan seperti yang kemarin itu Ada yang dipanggil ke polda Metro Jaya Karena dianggap melanggar protokol kesehatan Dan dikenai pasal kekarantinaan Mereka bisa pulang Seperti Ustadz Sobri Lubis kemarin dipanggil Tetapi setelah itu pulang kembali Karena tidak ada pasal lain Tetapi Habib Rizik ini kena pasal itu teman-teman Yang mengakibatkan Habib Rizik ini ditahan Itu pasal 160 dan pasal 216 KUHP Tentang penghasutan Dan inilah yang dipertanyakan oleh pengacara terkait penghasutan Kalau benar Habib Rizik ini menghasut orang Berarti orang ini yang dihasut melakukan tindak pidana Jadi ada akibat dari hasutan yang dilakukan oleh Habib Rizik Nah ini pihak pengacara Habib Rizik minta bukti Minta saksi Jadi siapa saksi yang telah melakukan tindak pidana Dari hasil penghasutan yang dilakukan oleh Habib Rizik Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca berita dari kumparan Biar kita lebih jelas teman-teman Di kumparan ini ada judul yang cukup menarik Kuasa hukum minta polisi bahwa saksi yang terhasut Habib Rizik Jadi ini pihak kuasa hukum ini minta saksi Supaya dihadirkan terkait hasutan Habib Rizik siap Kita baca beritanya teman-teman Habib Rizik menjadi tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan di Petamburan Ia dijerat pasal 160 KUHP Pada perkara pelanggar protokol kesehatan tersebut Penggunaan pasal tersebut membuat polisi dapat menahannya di penjara saat ini Hal ini membuat kuasa hukum Habib Rizik mengajukan pra-peradilan Nah karena itu teman-teman Pasal 160 inilah yang menjerat Habib Rizik harus mendekam di penjara Karena pasal penghasutan Nah karena pasal inilah yang menjerat Habib Rizik Maka pihak pengacara ini menggugat lewat pra-peradilan Terkait pasal 160 Intinya kan itu 160 sama 216 KUHP Yang menyebabkan Habib Rizik ini ditahan Makanya pihak pengacara ini mengajukan pra-peradilan Dalam sidang perdana yang digelar di PN Jaksel Senin 4 Januari Kuasa hukum Habib Rizik dalam berkas permohonan mengatakan Penggunaan pasal 160 tidak tepat Kuasa hukum menilai pasal penghasutan baru bisa dipakai Jika ada tindak pidana akibat hasutan tersebut Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 garis miring PUU Setrip 7 garis miring 2009 Jadi ini menurut dari pengacara Habib Rizik Kalau benar Habib Rizik ini melakukan penghasutan Maka perlu saksi Saksi ini adalah yang juga melakukan tindak pidana akibat hasutan yang disampaikan oleh Habib Rizik Tetapi kalau itu tidak ada maka tidak tepat Kalau pihak kepolisian menerapkan pasal 160 KUHP Ini menurut yang disampaikan pihak pengacara Habib Rizik Maka itu dalam berkas permohonan yang salah satunya dibacakan oleh Kamil Pasa Itu Habib Rizik meminta Agar polisi menghadirkan saksi yang terhasut oleh omongan Habib Rizik Dan melakukan tindak pidana Tidak hanya itu, ya kasus pidana tersebut juga harus berkekuatan hukum tetap Artinya kekuatan hukum tetap ini adalah sudah diputuskan pengadilan bahwa orang itu bersalah Melakukan tindak pidana akibat hasutan dari Habib Rizik Ini yang diminta oleh pihak kuasa hukum Habib Rizik Harus dihadirkan saksi Saksi yang melakukan tindak pidana Tidak hanya itu teman-teman Saksi tersebut memang melakukan tindak pidana dan sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Sehingga dia punya kekuatan hukum tetap karena melakukan kesalahan berupa pidana Akibat hasutan dari Habib Rizik ini Pihak pengacara minta itu dihadirkan di persidangan Bahwa dengan ini kami juga mensomer termohon satu Penyidik Polda Metro Jaya akan menghadirkan bukti-bukti material tersebut dalam pembuktian sidang praperadilan aku Bahwa kami juga mensomer termohon untuk menghadirkan BAP Atas saksi-saksi yang dinyatakan Yang menyatakan dirinya telah terhasut oleh pemohon Kata kuasa hukum Habib Rizik Nah ini menjadi repot teman-teman Kalau biak kepolisian harus menghadirkan saksi Atas orang yang terhasut oleh omongan Habib Rizik siap Ada tidak saksinya Kuasa hukum Habib Rizik mengatakan Jika hal itu tidak bisa dipenuhi Maka penetapan tersangka kliennya tidak sah Selain itu pasal 160 menurut kuasa hukum juga tidak pernah ada dalam penyelidikan Pasal itu baru muncul pada penyidikan Hal itu juga memunculkan kecurigaan Terkait pasal 93 Junto pasal 9 undang-undang kekarantinaan Kesehatan Kuasa hukum Habib Rizik juga menyangkal Menurut mereka pasal itu juga tidak bisa dipakai Karena pemerintah tidak pernah menetapkan Karantina wilayah dan karantina kesehatan Yang diakibatkan oleh Habib Rizik Sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Habib Rizik ini Sebenarnya sama apa yang disampaikan Mantan ketua mahkamah konstitusi Yaitu Pak Hamdan Zulfa Kemarin Pak Hamdan mengatakan bahwa Seseorang ini tidak bisa dipidana Terkait melanggar protokol kesehatan Seperti kerumunan Kalau tidak ada efek Kalau tidak ada akibat yang ditimbulkan dari Pelanggar protokol kesehatan tersebut Artinya Akibatnya itu adalah Menimbulkan Kedauratan Akibat Misalkan kerumunan tadi Jadi dengan kerumunan Mengakibatkan Kedauratan kesehatan Ini baru bisa diterapkan Kepada pelanggar protokol kesehatan Tetapi Kalaupun itu melanggar Tapi hukumannya itu juga tidak terlalu berat Maksimal itu satu tahun Itu maksimal Kalaupun itu melanggar terkait Undang-undang kekarantinaan Kesehatan Itu maksimal hanya satu tahun penjara Nah apakah Habib Rizik ini melanggar protokol kesehatan Atau Melanggar undang-undang kekarantinaan Yang menyebabkan Kedauratan Karena menurut Pak Hamdan Zulfa Seseorang ini bisa dipidana Melanggar kekarantinaan Kalau sudah ada akibat Jadi perlu ada buktinya dulu Ada tidak akibat yang ditimbulkan Atas kerumunan di Petamburan kemarin itu Itu yang harus dibuktikan Pembuktiannya tentu dari pihak pemerintah Ini menetapkan wilayah tersebut Ini mengalami kedauratan Akibat kerumunan tadi Bahwa berdasarkan urean di atas Sudah sepatutnya hakim Pra-peradilan pengadilan negeri Jakarta Selatan Untuk menyatakan Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik Garis miring 4604 Garis miring 11 Garis miring 2020 Dit reskrimum Tanggal 26 November 2020 Dan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik Garis miring 4735 Garis miring 12 Garis miring 2020 Dit reskrimum Tanggal 9 Desember 2020 Adalah tidak sah Dan tidak berdasar Atas hukum Dan oleh karenanya Penetapan aku Tidak memenuhi kekuatan mengikat Kata kuasa hukum Habib Rizik Kemudian teman-teman Sidang pra-peradilan Diadiri oleh pihak termohon Sidang dimimpin oleh Hakim Tunggal Ahmad Shah Yuti Itu teman-teman Yang disampaikan oleh Pihak kuasa hukum Dari Habib Rizik Terkait permohonannya Yang sudah dibacakan Yang pada intinya Sebenarnya Agar Habib Rizik Siap itu Dibibaskan dari Segala Statusnya Yang saat ini Sedang di penjara Dan statusnya Sebagai tersangka Ini minta Untuk dikabulkan Dan Dibibaskan Habib Rizik Siap Ini yang disampaikan Oleh pihak pemohon Dan nanti Akan dijawab Oleh pihak Termohon Pada hari Selasa Bagaimana jawaban Dari pihak kepolisian Terkait Apa yang disampaikan Oleh pihak Pemohon tadi Mengenai Pasal 160 Kemudian pasal 216 Tentang Penghasutan Jadi ini Harus dijawab Memang oleh pihak Kepolisian Nah itu teman-teman Yang bisa kita Sampaikan hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa